Halo guys Halo teman-teman ini ikan maskoki saya lagi dipersiapkan untuk di packing nah begini cara saya untuk mempersiapkan packingan belum ikan dikirim yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya terima kasih jadi ini dibiarkan puasa dulu selama dua hari kenapa biar saat dia di dalam packing dia tidak buang kotoran itu penting kalau dia buang kotoran di dalam plastik packing artinya dia akan keracunan oleh kotorannya sendiri lalu mati akhirnya sampai di tempat pembeli ya mati semua Nah itu kan kita tidak mau terjadi ya enggak akhirnya kita rugi pembeli juga rugi nama kita juga jelek bener nggak jadi tips pertamanya adalah harus dipuasakan lalu pakai air yang sudah tua artinya air yang sudah berumur dua hari diendapkan tiga hari maksimal tiga hari tidak boleh lebih dari tiga hari karena kemungkinan airnya sudah terlalu matang sudah ada kotoran nah setelah itu baru nanti dimasukin kedalam kantong secara hati-hati airnya harus cukup untuk sesuai di jumlah ikan Jum juga ada harus ada oksigen ya yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Oke Terima kasih untuk untuk kehadirannya disini Oke Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati